Warga Kota Bima Nusa Tenggara Barat dihebohkan penangkapan seorang mahasiswi usai melakukan aborsi di kos-kosan Kelurahan Mande, Kecamatan Punda, Kota Bima. Warga berbondong menyaksikan aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara atas kasus aborsi tersebut. Pelaku yang diketahui berinisial M, warga Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, tega melakukan aborsi di usia kandungannya yang sudah sembilan bulan. Kasus ini pertama kali diketahui oleh warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Warga yang curiga kemudian mengecek serta menggedor pintu kamar kos tempat tinggal mahasiswi dan menemukan tas kresek berisi bayi dalam kondisi tidak bernyawa. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa obat menggugurkan kandungan, pembalut, tisu, pakaian serta minyak kayu putih. Setelah itu kita buka, ternyata mayat bayi. Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolres Bima Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!